Kronologi kakek nenek ditemukan tewas dalam kamar di Jonggol, polisi ungkap dugaan penyebab kematian. Seorang pasangan suami istri ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Kapolsek Jonggol. Kompol Wagiman mengatakan penemuan mayat tersebut terjadi pada Selasa, 16 Juli 2024, tadi. Adapun identitas dari pasangan suami istri tersebut ialah Hans Tomassoa, 83, dan Rita Tomassoa, 73. Diduga sepasang suami istri tersebut dalam keadaan sakit, ujarnya melalui keterangannya, Selasa, 16 Juli 2024. Ia mengungkapkan, hal itu terungkap berawal dari kecurigaan tetangga yang tak melihat korban beraktifitas keluar rumah beberapa hari belakangan. Di samping itu, sejak Sabtu, 12 Juli 2024, warga sekitar mencium aroma tak sedap hingga akhirnya melaporkannya kepada Ketua RT setempat. Pak RT mendatangi rumah tersebut berusaha membuka tapi tidak bisa karena dikunci dari dalam, kemudian bersama Satpam membuka paksa pintu tersebut, terangnya. Ketika pintu berhasil dibuka, jasad pasangan suami istri tersebut ditemukan dalam keadaan membusuk di dalam kamar. Pihak kepolisian yang mendapat laporan itu pun langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Sementara itu, jenazah pasangan suami istri tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Cilengsi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak keluarga sudah menerima kejadian ini sebagai musibah dan kedua jenazah pasutri ini sudah ditanggani pihak Rumah Sakit dan telah dimakamkan secara layak oleh pihak gereja dan keluarganya, Pungkasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!